Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Toffy11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Oke guys, hari ini saya akan membahas hal konyol yang ada di game Toffy11 versi 3D Dan saya rasa video ini akan mewakili perasaan teman-teman ketika timnya bermain konyol Ketika pertandingan sedang berlangsung Kira-kira hal konyol seperti apa saja nih guys Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Toffy11 Channel Oke guys, kebetulan banget tim saya kebobolan lebih dulu Mari kita lihat tayangan ulang sebelum terciptanya gold tadi guys Lihat kejanganan ini guys, ngapain coba 3 pemain berkumpul di area tengah padahal bola ada di sisi kanan Saya curiga, jangan-jangan mereka sedang merencanakan sesuatu Nah, ini ceritanya 1 pemain berencana motong bola Tapi terlambat, soalnya ngopi dulu guys Pertiga, sisa 2 pemain bertugas jaga striker Eh, lolos juga Oke, selanjutnya hal konyol lain yang dilakukan striker bintang 8 yang gagal cetakul 1 petus 1 Dan banyak teman-teman yang mengeluhkan hal konyol seperti ini, kenapa bisa terjadi? Ini bener-bener sudah di depan mulut gawang guys Misalkan bola ke tepi skipper sih mungkin nggak apa-apa kali ya Tapi kalau bolanya melenceng Jelas ini membuat teman-teman pasti dibuat emosi Gregetan, sewot ya, pokoknya jengkelin lah Dan ketika saya membaca komentar dari teman-teman Sudah bertahan tapi tetap kebobolan Dengan sangat mudah, saya sebenarnya sudah merasakan hal serupa Itu alasan kenapa saya menggunakan taktik gigi menyerang saat ini guys Jadi ketika tim kita kesulitan bertahan karena tetap kebobolan Teman-teman bisa coba ubah taktiknya menjadi menyerang Oke guys, sekarang mari kita lihat adegan yang sangat konyol Adegan ini berbahaya Sebaiknya jangan ditiru di rumah Perhatikan pemain yang satu ini guys Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan Kenapa dia cuma nontonin orang yang lagi bawa bola doang guys Harusnya dia coba ganggu pergerakan lawan karena dia yang paling deket Atau minimal dia coba tutup pergerakan pemain lawan lainnya Ini malah nontonin lawan gering bola Untung nggak nonton gering Neji yang keceplos di lumpur Asli nggak guna banget ini pemain, bener Untung saja tendangannya masih bisa ditepi sama keeper Dan hampir bola ribon tadi masuk ke gawang guys Ketika di menit 30 belum ada gol tercipta Teman-teman bisa coba ubah taktik lagi Dan kali ini saya akan coba serang dari sisi kanan Oke dan kadang biarpun banyak hal konyol yang terlihat jelas di lapangan Dan te tetap bisa buat hati kita bahagia kalau lihat gol kayak gini guys Tadi itu kerjasama yang sangat bagus Umpan 1-2 yang dilakukan pemain saya bener-bener luar biasa Gol tercipta setelah perubahan taktik untuk sementara skor menjadi 1-1 Taktik, strategi, dan formasi saya kali ini memang sangat beresiko Apalagi disini saya hanya menempatkan 1 back tengah saja guys Biasa saja taktik dan formasi seperti ini akan menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan Di bapak pertama kedudukan masih 1-1 Dan kita masih akan melihat hal konyol yang jarang teman-teman perhatikan sepanjang pertandingan Oke guys jika tadi kita membahas kekonyolan pemain Sekarang kita coba analisa kerjasama apik pemain sebelum mencetak gol Ini adalah salah satu gol favorit saya guys Jika kita perhatikan lawan bermain sangat disiplin Di area tengah pertahanannya Untung saja saya memiliki pemain tengah yang kreatif Dia sepertinya sudah mau menusuk ke area tengah Tapi karena di tengah padet Dia mengirim ke sisi kanan dan memancing pemain lawan melebar ke kanan Otomatis ada sedikit celah yang terbuka di area tengah pertahanan tim lawan Dan gol tercipta lewat teman coaching yang sangat indah Skor untuk sementara berubah 1-2 untuk keunggulan FC Buteng Setelah mencetak golinda FC Buteng kembali diserang Hal konyol kembali terlihat saat pemain lawan menguasai bola Coba perhatikan pemain yang satu ini guys Niat awalnya bagus ceritanya dia mau nutup akses arah umpan tim lawan Tapi kebelasan malah lari ke depan Mau ngapain coba Satu lagi hal konyol yang dilakukan pemain saya Kirain saya dia mau pressing lawan Eh malah gerak-gerak kejelas Asli pergerakan ini gak penting banget Asli gak penting banget Asli gak penting Satu lagi hal konyol yang dilakukan pemain saat pertandingan Yaitu tackle keras dari belakang Tidak berbuah pelanggaran Jelas ini sebuah pelanggaran Meskipun kena bola Tapi jika kita perhatikan badan pemain yang sempoyongan setelah di tackle Itu berarti kaki lawan menyentuh kaki pemain saya guys Selanjutnya mari kita lihat back saya ketika menghadapi serangan balik tim lawan Nah jika kita perhatikan disini Pemain ini seharusnya melakukan setting tackle terhadap lawan Karena bola mengalir deras tidak berada di kaki lawan Tapi dia solo membiarkan lawan melewatinya dengan mudah Dan gol pun tercipta Sur menjadi 2-2 di menit 72 Ampun Memang sih kalau bicara mutu tim lawan diunggulkan Tapi seenggaknya ada usaha lebih ke dari si pemain ya guys Biar bisa menghentikan serangan lawan Ini guys salah satu contoh mudahnya lawan mencuri bola dari pemain saya Pemain bertahan lawan membuat bola yang sangat bagus Ketika pemain saya membawa bola sendiri Mereka langsung mengepungnya Ketika mereka berhasil merebut bola Mereka akan langsung mengirim bola gerakannya yang sudah menunggu di area depan Untuk melakukan serangan balik cepat Beruntung Tiano yang berlari tidak cukup kencang Berhasil menghentikan serangan balik tim lawan Meskipun tergadang mencengkerkan Tapi di sisi lain Kita masih bisa melihat hal yang menyenangkan guys Apalagi gol tercipta di akhir babak kedua Tepatnya di menit 80 Semua pemain butuh tidak keras untuk melakukan yang terbaik Tenangan gerasal parik sebenarnya Berhasil ditepis dengan sangat baik oleh penjaga wang lawan Beruntung ada Enca yang melari sendiri tanpa ada yang mengawal Tanpa pikir panjang Dia langsung menyebut keluar rebound Dan gol tercipta Skot berubah menjadi 2-3 Meskipun unggul Kita masih bisa melihat kekonyolan Pemain bertahan saya guys Di sisa laga Pemain saya dibuat kocar kacir menghadapi penyerang lawan Hampir tak berdaya Untung saja tendangan keras penyerang lawan masih melenceng Dan tidak ada gol yang tercipta Ketika tim kita menghadapi tim yang lebih tangguh Hal konyol lainnya yaitu Seringnya pemain kita melakukan pelanggaran di menit-menit krusial guys Dan biasanya hal seperti ini terjadi di menit akhir Dan selalu menjadi momen yang menjengkelkan ketika tim lawan Berhasil memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol Sekilas terlihat pelanggaran yang dilakukan tidak cukup keras Tendangan bebas diberikan untuk tim lawan Dan yang paling nyebelin dari tendangan bebas Yaitu penjaga gawang yang terlalu lama memberi instruksi kepada rekannya Ketika fluid dibunyikan dia masih keneh Awe-awe Jadikan tersiap posisinya guys Sehernya gol dan skor jadi tilu-tilu Anjir Dan jika biasanya setelah gol kayak tadi Udah otomatis tim kita akan kalah atau seri guys Tapi kali ini sedikit berbeda ceritanya guys Setelah dia buat cengkel, sewat, emosi dan gregetan Tidak disangka tim saya bisa cetak gol dari serangan balik cepat guys Jadi pemain saya berhasil menggagalkan serangan cepat lawan di area tengah Si Pahmi langsung melakukan setting tackle Al-Fatih yang tau bola liar mengarah padanya Langsung mengirim umpan ke MC Tanpa pikir panjang Ca langsung ngasih umpan terobosan ke depan Gitaran nerima bola dan mengiring sampai ke kotak penalti Tanpa pikir panjang Langsung melakukan shot on target dan gol tercipta di menit 89 Dan tim saya menang dengan skor tipis 3-4 Oke guys semua pertandingan memang selalu berjalan menarik Apalagi ketika tim kita bertemu tim yang lebih tangguh Selalu ada drama Seperti pada derby London ataupun derby Manchester Yang setiap pertandingannya membuat fans yang gregetan Dari kesimpulannya setiap game pasti punya kekurangan dan kelebihan Apalagi versi 3D masih terbilang baru dan masih dalam tahap pengembangan guys Saya harap sih mudah-mudahan kesalahan simple kayak tadi bisa segera di atasi Terutama saat pemain gerak-gerak gak jelas Oke guys mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mewakili kegregetan-gregetan teman-teman Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warga salam top 11 Indonesia Selamat menikmati